Menjadi orang tua baru untuk anak pertamanya, Salma Jihan Putri Dewanto memang memiliki tantangan tersendiri bagi Atika Hasiholan. Istri dari Rio Dewanto ini pun mengakui, jika sejak melahirkan sang buah hati pada tanggal 23 Juni 2017 silam, ia enggan mengambil beberapa pekerjaan yang menyita waktu, karena ia lebih memilih untuk fokus membesarkan anaknya. Namun usia baby Sal yang semakin bertambah, membuat Atika perlahan-lahan mencoba untuk mengambil beberapa pekerjaan yang dianggap masih fleksibel dalam hal waktu. Sehingga ia tidak perlu merasa khawatir untuk mengajak baby Sal sesaat ke tempat kerjanya. Kalau kemarin kan yang selama 40 hari itu emang aku banyak di rumah, sekarang sedikit-sedikit aku mencoba untuk membiasakan diri aku untuk ya sembari bersosialisasi juga, bekerja juga, bekerja juga, memborosalma juga. Makanya kalau mungkin ini aku diundang ke acara ini, let's say 2 minggu yang lalu, mungkin aku belum siap ya, tapi kan ya mau sampai kapan. Sebenarnya aku juga belajar juga. Oh iya, pastinya beberapa hal jadi pertimbangan ya kalau bawosalma ya. Ya ini kan acara di pagi hari, dan juga memang acara keluarga juga, di tempat yang memang baby friendly juga, ya kayak ada breastfeeding room juga, dekat sini juga. Jadi hal-hal kayak gitu memang jadi pertimbangan aku. Memilih untuk fokus mengurus anak ketimbang pekerjaan, nyatanya memberikan dampak positif bagi Atika. Wanita yang kini berambut pendek ini mengatakan, jadi ia dapat melihat perkembangan baby Sal dari waktu ke waktu. Ia pun mengatakan, jika baby Sal kini sudah bisa menunjukkan berbagai emosi, meskipun belum terlalu mendalam cara mengekspresikan emosinya. Perkembangan sama, aduh seneng banget ya, mungkin karena aku tiap hari kan sama-sama ya, benar-benar tiap hari, tiap jam lah ibaratnya gitu. Jadi itu perkembangan-perkembangan kecil tuh aku benar-benar ngikutin banget, dan apa ya, tiap perkembangan kecil tuh benar-benar bikin aku kayak tercengang gitu, kayak happy banget gitu. Kalau sekarang sama, pandangannya udah lumayan jauh ya, jalan pandangnya lumayan jauh, interaksi sosialnya juga udah semakin berasa, baik itu dia lebih ceria, maupun juga lebih sedih juga. Itu kalau misalnya kayak, misalnya dia ditinggal sendiri gitu ya, aku misalnya pergi dulu keluar gitu, dia tuh udah mulai tau gitu, kalau eh jangan tinggal ini gue sendiri, jangan tinggal aku sendiri gitu, ya aku udah mengenali aku, belum ya, belum. Selama sih udah mengenalin ibu bapaknya, tapi untuk rasa kangen kayak gitu sih belum ya, dia belum bisa mengekspresikan itu kali ya. Enggak tau, ya mungkin kalau ke Rio, enggak tau kalau misalnya ke saya, karena kalau saya kan memang terus-terusan sama dia, enggak tau kalau misalnya saya pergi, dia mungkin akan menunjukkan emosi yang berbeda apa enggak, saya enggak tau. Emosi yang sering ditunjukkan oleh Baby Sal, kerap kali diabadikan oleh Atika dan Rio ke dalam Instagram mereka masing-masing. Menurut Atika, Baby Sal merupakan anak yang gampang tersenyum, sehingga ia dan Rio merasa sangat gemas untuk selalu mengabadikan momen perkembangan Baby Sal dalam bentuk foto. Udah dari baru lahir, dari baru lahir kan dia udah disadar kamera deh. Jadi gak baru lahir banget, tapi emang udah, udah itu, udah, udah disadar. Enggak, pertama kali taruh kamera juga disadar lah. Enggak sih. Tapi memang, memang selama itu anaknya gampang tersenyum. Memang kalau kita ajak ngobrol gitu ya, dia tuh gampang banget pas nyur. Kalau dipoto mungkin emang dia agak suka nyurang, karena kalau nyurang itu tanda kalau dia emang lagi mikir gitu loh, kayak apa nih, apa nih gitu. Jadi dia ngeliatin sambil berpikir, tapi dia, dia sebenarnya sering-sering. Sebagai orang tua yang selalu berada di sisi Baby Sal setiap harinya, Atika mengatakan jika pagi hari merupakan waktu favoritnya dan Rio, untuk bisa bercanda dan berbagi momen bersama dengan Sal. Ia sendiri juga enggan menggunakan jasa babysitter untuk mengurus anaknya, karena dianggap belum terlalu memerlukannya saat ini. Momen kebersamaan pagi ya, paling pagi itu kita maksimalin banget, karena kan sebelum Rio pergi kerja, jadi pagi itu yaudah ya, kita bertiga di rumah ya, apapun itulah kebersamaan. Kita ya, Rio main sama-sama, kita bertiga sama-sama main, sama-sama gitu. Memaksimalkan waktu ketika memang tiga-tiganya lagi ada di rumah. Kalau babysitter aku sampai sekarang ini belum ada ya, ada mbak di rumah, akhirnya aku boyok. Untuk ya bantuin ya, kayak misalnya ini kan, untuk angkat stroller, apa segala macem, aku butuh bantuan juga. Jadi mbak di rumah aja, paling kalau kayak pergi-perti kayak gini, aku minta tolong sama asisten rumah tangga aku, untuk ikut sama aku. Jadi kayak sekarang ini dia di rumah sendirian aja, udah kita jadi yang merus diri sendiri. Terima kasih sudah menonton!